Si Feng, merasakan kekosongan di tangan kanannya, Jiang Ning dipenuhi rasa takut. Jika si Feng benar-benar ditinggal sendirian di sana, siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi. Kemudian, dunia di depan Jiang Ning berangsur-angsur menjadi jelas. Mengaum, 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 raungan, raungan binatang buas memasuki telinga Jiang Ning. Jiang Ning segera menyadari bahwa itu adalah raungan dari binatang buas empat simbol. Tampaknya dia telah kembali ke lantai 13 menara cahaya misterius yang sebenarnya. Kemudian, dunia di depan Jiang Ning menjadi sangat jelas. Empat binatang buas yang besar dan ganas muncul di hadapannya. Namun saat ini, dia mengkhawatirkan orang itu. Si Feng, aku di sini. Tepat pada saat itu, sebuah suara muda terdengar dari belakang Jiang Ning. Ketika mendengar suara itu, Jiang Ning bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi dan salah dengar. Tiba-tiba berbalik, Jiang Ning melihat sosok berwarna merah darah. Siapa lagi kalau bukan si Feng? Melihat Jiang Ning menatapnya, si Feng tersenyum acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Jiang Ning perlahan menghela nafas lega dan berkata, Kupikir kamu tidak keluar. Si Feng masih mempertahankan senyum acuh-ta'acuh di wajahnya dan berkata, Terima kasih telah mengulurkan tangan membantuku saat itu. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan terkurung di sana selamanya. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Baguslah kau mau keluar, kata Jiang Ning. Kemudian, dia berbalik dan melihat keempat binatang ganas empat simbol yang sudah dikenalnya dan kereta perang perunggu di belakang mereka. Pada saat ini, sosok Jiang Ning melintas dan dia pergi ke kereta perang perunggu itu. Melihat Jiang Ning bergerak, sosok si Feng juga melintas. Tak lama kemudian, keduanya muncul di kereta perunggu pada saat yang sama. Ayo, Jiang Ning memerintahkan binatang ganas empat simbol. Di bawah komando Jiang Ning, empat simbol binatang jahat bergerak cepat, menyerbu menuju lantai 12 pagoda cahaya mendalam. Lantai 12, lantai 11, lantai 9, lantai 8. Ketika empat simbol binatang jahat membawa si Feng dan Jiang Ning ke lantai 7, buaya raksasa yang tergeletak di tanah seakan tertidur lelap perlahan membuka matanya yang seperti lentera. Akan tetapi, ketika melihat empat binatang yang bahkan lebih ganas darinya, ia buru-buru menutup matanya yang sedikit terbuka. Ia berpikir dalam hatinya, empat binatang itu lagi. Teruskan tidur, teruskan tidur, teruslah berpura-pura tidur. Melihat buaya raksasa itu, si Feng, Jiang Ning, dan empat binatang buas simbol mengabaikannya. Empat binatang buas simbol terus menarik kereta perunggu itu ke bawah. Namun, ketika mereka mencapai lantai 6, kereta itu penuh sesak dengan orang-orang. Tampaknya buaya ganas itu menghalangi jalan di lantai 7. Semua seniman bela diri berhenti di lantai 6 dan tidak mau pergi. Itu adalah empat binatang ilahi keluarga Jiang. Grandmaster Jiang, Grandmaster Jiang dan si Feng telah kembali. Melihat binatang ganas empat simbol, seseorang segera berkata dengan keras. Ya, itu Grandmaster Jiang dan si Feng. Mereka akhirnya bersedia kembali. Sekarang mereka kembali, apakah itu berarti semua harta di atas ada di tangan mereka? Berengsek, Jiang Ning dan si Feng benar-benar serakah. Huff, itu mereka, ini semua salah mereka. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan berhenti di lantai ini. Memang, Jiang Ning dan si Feng yang egois hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain sama sekali. Semuanya, jangan mundur, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Paksa mereka untuk menyerahkan harta karun itu. Mengerti. Mengaum, mengaum. Melihat orang-orang itu menghalangi jalan, binatang ganas empat simbol segera meraung. Menyebabkan ruangan bergetar hebat. Baiklah, diam. Kata Jiang Ning kepada binatang ganas empat simbol. Mendengar perkataan Jiang Ning, binatang ganas empat simbol itu langsung berhenti meraung. Karena lantai ini terlalu penuh, binatang ganas empat simbol dan kereta perunggu masih terparkir di tangga. Berdiri dengan gagah di tangga, Jiang Ning menatap ke arah kerumunan di bawah dan berkata, Minggir, kita akan turun. Tepat saat suara Jiang Ning meredah, keributan kembali terdengar, Tidak, kalian tidak bisa turun sekarang. Ya, kita tidak bisa turun. Oh, kita tidak bisa turun. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Jiang Ning sedikit mengernyit. Kemudian, bahkan si Feng yang berada di sebelah Jiang Ning, perlahan-lahan menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Kemudian, seseorang di bawah berkata, Grandmaster Jiang, Anda pasti telah memperoleh banyak hal baik setelah memasuki lantai atas menara cahaya misterius. Memang ada hal-hal baik, kata Jiang Ning terus terang. Tentu saja ada hal-hal baik. Tentu saja. Tidakkah kau lihat buaya-buaya ganas yang menjaga lantai atas? Semakin buas binatang itu, semakin kaya dan berharga harta bendanya. Kemudian, orang lain berkata kepada Jiang Ning, Grandmaster Jiang, begini. Karena semua harta di atas telah diperoleh oleh kalian berdua, sebaiknya kalian mengambil sebagian dari harta tersebut dan membaginya dengan kami. Berbagi denganmu. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Jiang Ning mencibir dan berkata, Mengapa harus aku? Bukan hanya Jiang Ning, bahkan si Feng yang selama ini terdiam, tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Tentu saja mereka tidak akan berbagi karakter kuno cahaya misterius dengan orang-orang ini. Si Feng hampir tinggal di tempat tersembunyi itu selamanya demi karakter kuno cahaya misterius itu. Kalian memperoleh begitu banyak harta, tetapi kami tidak memperoleh apapun. Tentu saja kalian harus membaginya dengan kami. Seseorang berkata dengan tenang. Lalu seseorang berkata, Aku mengikutimu. Kalau saja kamu tidak pergi tiba-tiba, aku tidak akan takut lagi pada buaya itu. Jika saja engkau tidak melakukan hal itu, mungkin sekarang aku sudah memperoleh harta yang tak terhitung banyaknya. Saya juga. Kalau kamu mengantarku ke sana, aku pasti sudah sampai di lantai paling bawah. Momo-mong-mong, kamu mendapatkan begitu banyak harta karun. Sudah sepantasnya kamu membaginya dengan kami. Saat mereka terus mendengarkan orang-orang ini, seringnya di wajah si Feng dan Jiang Ning menjadi semakin jelas. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, si Feng berkata dengan dingin, Jadi kamu ditakuti oleh buaya itu, jadi itu salah kami. Tentu saja tidak benar. Itu benar. Aku mengikutimu dari dekat, tapi kau meninggalkanku dengan kejam. Huff, kau pikir kau siapa? Kenapa kami harus membawamu ke sana? Mengapa kami harus berbagi harta hasil jeripayah kami dengan Anda? Jika kau mampu, pergilah dan dapatkan sendiri. Jangan katakan hal-hal yang memalukan di sini. Anda. 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 Ketika mereka mendengar kata-kata si Feng, mereka semua berkata, Kamu, tetapi mereka menelan kata-kata mereka sendiri. Si maniak pembunuh si Feng ini tidak seperti Jiang Ning. Jika mereka membuatnya marah, dia mungkin akan membunuh mereka. 1332. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh di sini. Saat kata-kata si Feng keluar, dibawah kekuatannya yang tak berwujud, tak seorang pun berani membantahnya. Pada saat ini, Jiang Ning juga berkata dengan dingin, Kalian semua, minggir. Siapapun yang tidak minggir akan diinjak-injak oleh binatang mistis empat simbol. Setelah kata-kata dingin Jiang Ning, binatang mistis empat simbol segera meraung ke arah kerumunan dengan wajah ganas, raungan, raungan. Raungan, raungan, raungan. Binatang mistis empat simbol itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menginjak-injak kerumunan begitu Jiang Ning memberi perintah. Ini. Ini. Kemudian, kerumunan di depan mereka mundur satu per satu. Meskipun mereka tidak mau, mereka tetap dengan berat hati memberi jalan. Kerumunan di kedua sisi tiba-tiba menjadi lebih padat, tetapi segera mereka memberi jalan untuk jalan yang lebar. Maju, Jiang Ning terus memerintahkan binatang mistis empat simbol. Kemudian, empat binatang mistis simbol bergerak dan berjalan melewati kerumunan. Pada saat ini, kerumunan di kedua sisi hanya bisa menyaksikan Si Feng dan Jiang Ning pergi tanpa daya. Di dunia ini, kekuatan selalu menjadi faktor penentu. Secara bertahap, binatang mistis empat simbol menarik Si Feng dan Jiang Ning ke lantai berikutnya. Si Feng dan Jiang Ning sudah pergi. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Aduh, apa yang bisa kita lakukan? Mereka lebih kuat dari kita. Sayangnya, pasti ada banyak harta karun di Menara Cahaya Gelap ini. Namun, semua harta karun ini milik mereka. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Kurasa aku tidak akan bisa tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Setelah mereka meninggalkan lantai enam, keempat binatang buas itu menarik kereta perunggu dan melesat menuju lantai terendah. Dalam waktu singkat, Si Feng dan Jiang Ning telah keluar dari pagoda cahaya gelap di bawah kecepatan ekstrim keempat binatang buas itu. Di luar sana, dunia dark light masih sama. Tanahnya masih kering dan retak. Pada saat ini, Si Feng menyarankan kepada Jiang Ning, ayo terus ke selatan. Sebelumnya, mereka telah menuju ke selatan dan menemukan Menara Cahaya Misterius Raksasa ini. Namun, arah selatan masih tampak tak berujung dan tak terbatas. Mendengar saran Si Feng, Jiang Ning berkata, Oke. Pergi. Begitu kata, mulai terdengar, binatang ganas empat simbol itu melesat ke udara, bersiap menuju ke selatan. Tetapi tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangkaian suara keras terdengar dari segala arah. Seluruh dunia berguncang hebat, seolah-olah angkasa akan runtuh. Apa? Apa yang terjadi? Akibat getaran hebat itu, bahkan empat simbol binatang jahat mulai tidak stabil di kehampaan. Si Feng dan Si Mu bahkan lebih tidak stabil saat mereka bergoyang dari satu sisi ke sisi lain di kereta perunggu itu. Ruang ini sepertinya tenggelam. Aku tidak tahu di mana ia tenggelam. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang melihat ke tanah di bawah, tiba-tiba menemukan masalah dan berseru kaget. Tanah di bawahnya memang amblas. Bukan hanya tanah di bawahnya yang amblas, tetapi bahkan cekungan tempat mereka berada pun amblas perlahan-lahan. Reruntuhan cahaya gelap ini tiba-tiba menghilang 2000 tahun yang lalu. Tidak seorang pun tahu ke mana perginya selama 2000 tahun terakhir. Sekarang setelah akhirnya muncul kembali, ia tenggelam ke dalam ruang tak dikenal itu lagi. Melonjak. Merasakan tenggelamnya ruang ini, Jiang Ning segera berteriak pelan dan memerintahkan binatang ganas empat simbol. Jika mereka terus tenggelam bersama dunia ini, siapa yang tahu ke mana mereka akan pergi dan apa yang akan terjadi. Orang-orang di tanah suci cahaya gelap semuanya menghilang bersama dengan ruang ini. Dan monster hitam berambut panjang yang mereka lihat belum lama ini kemungkinan besar adalah penduduk tanah suci cahaya gelap lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di tengah dunia yang berguncang hebat, binatang buas empat simbol itu melesat cepat ke angkasa. Pada saat ini, ada juga beberapa sosok yang berlari keluar dari menara cahaya mendalam dengan panik, lalu mereka juga melesat cepat ke angkasa. Pada saat ini, masing-masing dari mereka tampak seperti sedang berlari menyelamatkan diri. Pada saat ini, Si Feng telah mengeluarkan perintah kepada mayat Yin yang tersebar di ruang ini. Jangan bersembunyi di bawah tanah lagi. Terbanglah ke langit. Yin Kors saat ini setidaknya berada di alam kaisar tingkat kelima. Secara alami, mereka memiliki kemampuan untuk terbang ke langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah tanah suci cahaya gelap ini akan tenggelam seperti ini? Apakah ia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini lagi, seperti 2000 tahun yang lalu? Berlari. Jika tidak, ia akan lenyap bersama tanah suci cahaya gelap. Segera setelah itu, reruntuhan tanah suci cahaya gelap tenggelam semakin cepat. Tanah itu tampaknya ditelan perlahan oleh ruang tak terlihat hingga menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, Si Feng melihat bahwa tanah di bawahnya yang awalnya tak terbatas telah menghilang, berubah menjadi cekungan kosong dan tak terbatas. Sepetak tanah seperti itu lenyap begitu saja. Harus dikatakan bahwa kekuatan misterius yang menelan sepetak tanah itu sungguh menakjubkan. Kemana perginya sebidang tanah itu? Kekuatan macam apa yang bisa melahap mereka begitu saja? Si Feng, yang dengan cepat naik ke langit bersama empat simbol binatang ganas, menatap tanah yang menghilang di bawah dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, bahkan pagoda cahaya mendalam yang mereka masuki belum lama ini ditelan oleh kehampaan yang tak terbatas. Ruang ini juga terus-menerus ditelan oleh cekungan di bawahnya. Kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Kita harus mendobrak ruang itu. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi dan berkata kepada Jiang Ning. Meski mendobrak ruang itu mungkin akan membawamu ke lubang gelap dan berisiko tersesat selamanya di ruang gelap itu, itu lebih baik daripada menghilang seperti reruntuhan tanah suci cahaya gelap. N. Mendengar kata-kata Si Feng, Jiang Ning juga menyadari masalah serius ini dan menganggup dengan ekspresi serius. Akan tetapi, saat binatang ganas empat simbol hendak mengoperasikan formasi empat simbol lagi untuk mendobrak ruang itu, kekosongan cahaya gelap tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca besar. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, hancur dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan seseorang tidak dapat bereaksi bahkan jika mereka menyadarinya. Kemudian, kerumunan yang melarikan diri itu hanya merasakan bahwa dunia di depan mereka telah berubah. Matahari bersinar terik, dan gelombang panas yang menyengat menghantam mereka, menyebabkan suhu di sekitarnya langsung naik. Apa ini? Si Feng dan Jiang Ning memandang ke segala arah, dan sebuah pemandangan yang familiar muncul di pandangan mereka. Ada aura panas yang membakar, dan di bawah mereka ada hamparan pasir kemasan. Mereka telah kembali ke gurun pagoda langit. Kita kembali seperti ini saja. Tiba-tiba kembali ke gurun pagoda langit, Jiang Ning merasa sedikit tidak percaya. Baru saja, ketika ruang itu hancur, dia juga terkejut. Ruang hancur, yang juga merupakan runtuhnya ruang. Dalam hal itu, dia kemungkinan besar akan hancur bersama dengan runtuhnya ruang. Ya, untungnya, kita kembali. Si Feng diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Kemudian dia merasakan sejenak dan berkata diam-diam, mereka semua keluar. Reruntuhannya telah tenggelam, dan semua mayat yin miliknya telah lolos. Mereka tidak hancur. Kami kembali, kami kembali seperti ini. 1333. Setelah serangkaian gempa, orang-orang yang memasuki reruntuhan cahaya mendalam benar-benar meninggalkan reruntuhan itu. Namun, Si Feng juga mendapatkan banyak keuntungan dari memasuki reruntuhan kali ini. Tidak hanya dia berhasil melangkah ke alam demigot bintang 4, tetapi dia juga memperoleh karakter kuno misterius dari reruntuhan cahaya mendalam bersama Jiang Ning. Kemudian, mereka memusatkan perhatian mereka ke gurun yang panas menyengat. Gurun ini memang gurun pagoda langit, tetapi tempat ini tidak lagi sama seperti saat mereka memasuki reruntuhan cahaya mendalam. Selain itu, sebagian besar orang yang mereka lihat di sini adalah orang-orang yang mereka lihat di pagoda cahaya mendalam. Tampaknya ketika ruang di reruntuhan cahaya mendalam hancur, orang-orang di daerah itu telah muncul di sini. Si Feng dengan hati-hati memindai area tersebut dengan kekuatan jiwanya. Ketika dia dan Jiang Ning terjebak dalam susunan cahaya mendalam, mereka yang menyerang mereka saat mereka terjatuh tidak muncul di gurun ini. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak lagi, dan dia memerintahkan mayat yin yang tersebar di seluruh gurun untuk berkumpul di sini. Jiang Ning melirik area tersebut, lalu menoleh ke Si Feng dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku, Si Feng berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin kembali ke benuaku. Alasan saya datang ke Central Wilderness adalah untuk kembali ke benua Tianheng saya. Oh begitu, Jiang Ning menganggup dan bertanya lagi, jika kamu kembali ke benuamu, apakah kamu akan kembali ke benua terpencil kami di masa depan? Saya pasti akan kembali. Si Feng berkata dengan yakin, baik itu sumber daya kultifasi, pengetahuan bela diri, maupun wawasan, benua Tianheng milikku tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ini adalah langit yang luas. Setelah aku menyelesaikan semua masalah di benua Tianheng, aku pasti akan kembali ke benua gurun. Karena kamu sudah kembali, ambillah ini. Jiang Ning mengeluarkan token biru dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia tidak tahu terbuat dari apa token biru ini, tetapi token itu memiliki dua sisi. Satu sisi diukir dengan kata, Jiang, dan sisi lainnya diukir dengan kata, Ning. Jelas sekali, ini adalah token milik Jiang Ning. Apa ini? Si Feng tidak mengerti mengapa Jiang Ning memberinya tokennya. Jiang Ning membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng, sekitar setahun lagi, akan ada kompetisi keajaiban yang diadakan di keluarga Jiang. Pada saat itu, pasti akan ada pertemuan para keajaiban. Jika saat itu kau sudah kembali ke benua Wastelan, kau bisa pergi dan melihatnya. Siapa tahu, para jenius yang benar-benar mengerikan itu mungkin juga akan ikut berpartisipasi. Akan lebih mudah jika kau mengambil tokenku dan pergi ke klan Jiangku. Monster sungguhan, Si Feng bergumam saat menyadari kata-kata Jiang Ning. Mendengar gumaman Si Feng, Jiang Ning menganggup dan membenarkan, benar sekali, monster sungguhan. Di hadapan para monster itu, sang jenius nomor satu, Wang Li, tidak ada apa-apanya. Anda harus mampu berdiri bahu-membahu dengan mereka. Si Feng memasukkan token Jiang Ning ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menyeringai penuh minat dan berkata, Oh, benarkah? Kalau begitu, kalau saat itu aku sudah kembali ke benua Gurun, aku ingin mengunjungi klan Jiangmu untuk melihatnya. Pada saat itu, saya, Jiang Ning, pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat, kata Jiang Ning. Bagus, kata Si Feng sambil tersenyum. Karena masalah ini sudah selesai, aku harus pergi, kata Jiang Ning. Mendengar kata-kata Jiang Ning, Si Feng menganggup dan berkata, Aku juga harus melanjutkan perjalananku. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ayo pergi, kata Jiang Ning lembut kepada binatang ganas empat simbol. Mendengar kata-kata Jiang Ning, Si Feng bergerak dan kakinya melayang dari kereta perunggu. Kemudian, empat simbol binatang ganas bergerak bersama dan menyerbu ke depan. Saat binatang ganas empat simbol itu berlari kencang, sosok Jiang Ning yang berdiri gagah di atas kereta perunggu juga bergerak cepat. Si Feng perlahan berbalik dan menatap sosok biru yang bergerak cepat menjauh. Pada saat ini, sosok biru itu tiba-tiba berbalik dan menatap Si Feng lagi. Melihat sosok berwarna merah darah itu menatapnya, Jiang Ning tersenyum manis padanya lagi, seperti bunga yang sedang mekar. Melihat wajah cantik yang tersenyum itu, wajah acu-ta'acu Si Feng menunjukkan senyuman lagi. Keduanya saling memandang sambil tersenyum hingga sosok biru itu lenyap sepenuhnya dari pandangannya di ujung foy. Ayo pergi! Si Feng bergumam. Setelah itu, sosoknya perlahan turun ke padang pasir di bawahnya. Kakinya dengan cepat mendarat di padang pasir. Si Feng merasakannya lagi. Dia merasa bahwa mayat Yin yang menyerbu dari segala arah semakin dekat dan dekat dengannya. Setelah mayat Yin meninggalkan ruang reruntuhan, mereka semua kembali ke pasir dan bergerak maju mundur di pasir. Kemudian, ketika sekelompok Yin Kors mendekati Si Feng, tubuh mereka bersinar dengan cahaya merah darah saat mereka masih di tanah. Mereka dihisap ke dalam ruang bloodstone tablet oleh Si Feng. Kemudian, gelombang demi gelombang Yin Kors kembali dan terhisap ke dalam tablet batu darah. Sekarang, 2.598 dari 2.599 Yin Kors telah kembali. Masih ada satu Yin Kors yang belum kembali. Yang belum kembali adalah Disa. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang tampaknya meminta nasihat muncul dalam benak Si Feng. Pikiran ini datang dari Disa. Hmm, Si Feng menoleh dan melihat ke selatan. Pikiran itu datang dari arah itu. Mungkinkah Disa telah menghadapi bahaya? Kata Si Feng. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan melesat ke selatan. Jika Yin Kors lainnya mengalami kecelakaan, Si Feng dapat menerimanya. Namun, Disa berbeda. Dia memiliki kecerdasan spiritual yang lengkap. Setelah mengikuti Si Feng begitu lama dan menjalani hidup dan mati bersama Si Feng berkali-kali, Si Feng telah lama memperlakukannya sebagai teman biasa. Tubuh Si Feng bergerak maju mundur di padang pasir. Di kejauhan, tawa seorang pemuda terdengar di telinga Si Feng. Hahaha, kamu bukan manusia atau hantu. Ternyata ada hal seperti itu di dunia ini. Haha, menarik. Di padang pasir, seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun memegang perut seekor makhluk hitam. Ia mengangkat makhluk itu secara horizontal di atas kepala dan mengamatinya. Dari cara pemuda itu memandang makhluk hitam itu, dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai makhluk yang setara. Jelas, makhluk hitam ini adalah Disa, yang belum kembali ke sisi Si Feng. Lalu pemuda itu tertawa dan berkata, oh benar, kamu bisa bicarakan. Makhluk hidup tingkat rendah dalam wujud manusia. Anda, 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 pada saat ini, Disa sedang melotot ke arah pemuda di bawah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, aku sarankan kau untuk melepaskanku. Ketika tuanku datang nanti, aku akan membalasmu seratus kali lipat atas apa yang telah kau lakukan padaku. 1334 Suara tawa menghina dari pemuda itu bergema di tengah gurun yang panas terik. Namun, kemarahan di wajah gelap Disa semakin kuat dan kuat. Dia bukan saja mempermalukannya, dia bahkan berani mempermalukan tuannya. Menguasai, di hati Disa, majikan barunya adalah sosok yang paling kuat dan tak terkalahkan. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya. Tunggu saja, tuanku akan segera datang. Saat itu, kau akan membayar harga yang sangat mahal atas apa yang telah kau lakukan dan apa yang telah kau katakan. Kata Disa dengan kejam kepada pemuda di bawahnya. Haha, pemuda itu tertawa pelan. Ia tidak menanggapi serius perkataan Disa. Di gurun pagoda langit, ia tidak pernah takut pada siapapun. Gurun pagoda langit adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan jika seekor naga datang, ia harus tunduk kepadanya. Karena apa yang telah kau katakan, ketika tuanku datang, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah, kata pemuda itu kepada Disa. Oh, begitukah? Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Pemuda yang menggendong Disa terkejut saat mendengar suara itu. Dia berteriak dingin, siapa itu? Seseorang mendekatinya dan memata-matainya secara diam-diam. Dia bahkan tidak menyadarinya. Pemuda itu segera mengambil kesimpulan dari suara acuh-ta'acuh itu. Orang yang datang itu tidak sederhana. Adapun Disa, dia mengenali suara itu. Itu adalah gurunya, Si Feng. Pada saat ini, tubuh Disa yang dipegang oleh pemuda itu bergetar. Dia berteriak, Tuan, Tuan, Tuanku ada di sini. Saat dia mengatakan ini, Disa menjadi bersemangat. Tuannya yang kuat, Si Feng, telah merasakan keinginannya untuk membantu dan bergegas datang. Disa sudah tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia tidak ada bandingannya dengan tuannya yang baru. Dia seperti seekor semut. Di hadapan majikan barunya, Disa merasa bahwa dirinya semakin tidak berguna. Jika itu adalah majikan sebelumnya, kaisar mayat kekaisaran, dia mungkin sudah lama ditinggalkan. Namun, setelah menerima keinginannya untuk mendapatkan bantuan, majikan barunya yang kuat, Si Feng, bergegas datang. Tuanmu, setelah mendengar kata-kata Disa, pemuda itu bergumam pelan. Ia tidak menyangka bahwa makhluk hidup yang hanya berada di alam kaisar, akan memiliki tuan yang begitu kuat. Peter Potter, Peter Potter, seketika, serangkaian langkah kaki yang ringan dan lambat terdengar dari belakang pemuda itu. Pemuda itu berbalik dan melihat seorang pria berbaju besi berwarna merah darah. Dia tampak beberapa tahun lebih tua darinya dan memiliki aura yang luar biasa. Yang paling mengejutkan pemuda itu adalah bahwa dia benar-benar tidak mampu membedakan bidang seni bela dirinya. Dengan kultifasinya sendiri, dia pernah dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di gurun pagoda langit ini. Namun, dia tidak dapat melihat kultifasi bela diri orang ini. Ini, siapa itu? Siapa kau? Ekspresi pemuda itu serius saat berbicara kepada orang berbaju besi merah darah. Ben Sao adalah orang yang kau katakan tak akan kau lepaskan dengan mudah. Kata si Feng dengan tenang. Haha, seperti yang diharapkan. Setelah pemuda itu pulih dari keterkejutannya, wajahnya kembali tenang saat dia tertawa pelan. Kemudian, pemuda itu berkata lagi, Sudah cukup. Aku tidak tahu bahwa monster ini memiliki tuan yang luar biasa sepertimu. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun sebelumnya. Aku akan mengembalikan monster ini kepadamu. Sambil berbicara, pemuda itu dengan santai melemparkan disa di tangannya ke arah si Feng. Namun, tindakannya menunjukkan bahwa ia masih memperlakukan disa di tangannya sebagai sebuah objek. Si Feng segera mengulurkan tangan kanannya ke arah disa yang terbang ke arahnya. Kemudian, tubuh disa stabil di udara. Tuan, setelah menstabilkan tubuhnya, disa segera membuka mulutnya dan berteriak pada si Feng. Apakah kamu baik-baik saja? Si Feng membuka mulutnya dan bertanya pada disa. Aku, aku baik-baik saja. Mendengar pertanyaan gurunya yang kuat, hati disa dipenuhi dengan kehangatan. Mendengar disa mengatakan bahwa dia baik-baik saja, si Feng menatapnya dan menganggupkan kepalanya perlahan. Pada saat ini, pemuda diseberang si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada si Feng, baiklah, demi kebaikanmu, aku mengembalikan monster ini kepadamu. Setelah berbicara, pemuda itu berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kau ingin pergi begitu saja. Tepat saat si Feng selesai berbicara, pemuda itu segera merasakan suatu kekuatan tak terlihat dan dahsyat tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti dirinya. Di bawah kekuatan tak kasat mata itu, pemuda itu hanya merasa bahwa dirinya dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang dahsyat. Selama dia melangkah maju, dia akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur tak kasat mata itu. Wajah pemuda itu langsung berubah dingin. Dia menatap dingin ke arah si Feng dan berteriak, kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Bukankah aku sudah mengembalikan monster kematian itu kepadamu? Mendengar perkataan pemuda itu, si Feng pun berkata dengan dingin, ini adalah temanku, bukan monster kematian yang kau sebutkan. Setelah mempermalukan teman Ben Sao, kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Mendengar kata-kata si Feng, pemuda itu berteriak dingin lagi, lalu apa yang kamu inginkan? Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa ayahku? Ben Sao tidak ingin tahu siapa kamu, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Kemudian, si Feng menatap Disa yang masih melayang di udara dan berkata, permalukan dia dengan cara yang sama seperti dia mempermalukanmu. Anda bisa menggandakannya. Mendengar perkataan si Feng, Disa segera bersemangat dan berkata, Ya, Tuan. Dalam sekejap mata, tubuh Disa menukik ke arah pemuda itu. Dengan suara keras, Disa mendarat dengan keras di depan pemuda itu, menyebabkan pasir dan tanah menari-nari di udara. Bajingan, Bajingan, apa yang sedang Anda coba lakukan? Melihat Disa di depannya melotot tajam ke arahnya, pemuda itu berteriak dingin ke arah Disa. Semburan energi telah terkumpul di telapak tangan kanannya. Namun, bagaimana mungkin energi yang terkumpul di telapak tangan kanan pemuda ini luput dari pandangan si Feng? Sebuah tanda putih muncul di ujung jari tengah kanan si Feng. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Rune putih itu melesat di langit bagaikan kilat dan mendarat di tubuh pemuda yang mencoba melawan Disa. Lalu pemuda itu terkejut dan berteriak keras, Astaga! Astaga! Mengapa kekuatanku disegel? Apa? Apa yang kau lakukan padaku? Kali ini, dia akhirnya merasa takut. Dengan kekuatannya yang tersegel, dia seperti orang biasa saja. Hehehe! Merasakan situasi terkini pemuda itu, Disa tiba-tiba menyeringai dan memperlihatkan gigi putihnya. Matanya terus mengamati pemuda di depannya, membuat rambut pemuda itu berdiri tegak. 1335 Hehehe! Seni bela diri pemuda di depannya telah disegel oleh si Feng menggunakan teknik rahasia Jeyu. Disa membuka mulutnya yang besar dan terus menertawakannya. Dia terus menatap pemuda itu dan merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Kemudian, pemuda itu berteriak ke arah depan, saya sarankan kamu untuk membiarkan saya pergi dan memulihkan ilmu bela diri saya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesalinya. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar bagiku? Kali ini, giliran Disa yang menatap pemuda di depannya dengan ekspresi meremehkan dan mengejek. Pada saat ini, kekuatan takasat mata yang digunakan si Feng untuk menjebak pemuda itu tiba-tiba menghilang. Disa segera merasakannya dan senyum di wajahnya semakin lebar. Lalu tangan kanan Disa yang hitam bagaikan tinta mencengkeram pemuda itu. Kamu, 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 kamu. Melihat tangan besar Disa mencengkeramnya, pemuda itu segera mundur. Dulu dia sombong di depan Disa, tetapi sekarang, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Seketika, tangan hitam pekat Disa mencengkeram perut pemuda itu. Ah! Teriakan kesakitan keluar dari mulut pemuda itu. Hehehe! Disa terus tertawa. Ia mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan memberi pemuda itu rasa obatnya sendiri. Ia mengangkat pemuda itu ke atas kepalanya. Hahaha! Hahaha! Begitulah cara pemuda itu memperlakukannya. Sekarang setelah dia membalas dendam, Disa merasa sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Kemudian, Disa menatap si Feng yang berdiri di depannya dengan wajah tenang. Dia segera mengucapkan terima kasih, haha, terima kasih, Tuan. Pada saat ini, Disa bisa mendapatkan kembali penghinaannya dan menjadi sangat bahagia. Itu semua berkat gurunya. Pada saat ini, pemuda di atasnya sedang mengayunkan lengan dan kakinya. Dia tampak berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tangan Disa. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha melepaskan diri, usahanya sia-sia. Kemudian, raungan marah pemuda itu bergema di antara langit dan bumi. Kau, kau, beraninya kau membiarkan binatang terkutuk mempermalukanku seperti ini. Bagus, saya akan mengingat ini. Tunggu saja. Meskipun aku bukan lawanmu hari ini, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan 30 tahun ke barat selama 30 tahun. Jangan ganggu anak muda karena miskin. Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, wajah kejam pemuda itu dipenuhi dengan tekat. Mendengar perkataan pemuda itu, Disa berteriak dingin, kamu juga tahu bahwa roda keberuntungan berubah. Lalu, bagaimana kau mempermalukan aku tadi? Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Disa, dia mendengus marah, bagaimana aku bisa sama dengan binatang terkutuk sepertimu. Bahkan sekarang, kamu masih berani bersikap begitu hina dengan mulut kotormu. Baiklah, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu situasimu saat ini. Tepat saat Disa berteriak, tangan kanan pemuda itu bergetar hebat. Gelombang energi yin yang menyengat menyerbu ke dalam tubuh pemuda itu. Ah, ah, ah. Jalan bela diri miliknya telah disegel dan dia tidak dapat menahan energi yin yang menyengat yang dikirim oleh roh kaisar yang menyengat ke dalam tubuhnya. Dia hanya dapat merasakan gelombang energi yin yang menyengat yang dingin mengalir deras di dalam tubuhnya, menghancurkan dagingnya. Dingin dan menyakitkan. Mendengar tangisan menyedihkan pemuda itu, Disa tampak semakin bersemangat. Dia adalah seorang jenius yang telah mencapai alam demigod. Seorang jenius seperti itu sebenarnya sedang disiksa olehnya, Disa. Bagaimana mungkin Disa tidak gembira saat memikirkan hal ini? Si Feng menatap Disa dan pemuda itu, yang sama-sama gembira sekaligus kesakitan. Dia berkata kepada Disa, aku serahkan orang ini padamu. Setelah selesai berbicara, Si Feng berbalik. Dengan punggung menghadap kedua orang di belakangnya, dia menggerakkan kakinya dan melangkah maju. Di belakangnya, tawar yang Disa dan tangisan menyedihkan serta kata-kata mengancam dari pemuda itu masih bisa terdengar. Huff, beraninya kau berbicara kepadaku dengan cara yang bermartabat seperti itu. Kau mencari masalah. Minumlah. Ah. Saat Si Feng melangkah maju, suara-suara keras dan jeritan menyakitkan di belakangnya berangsur-angsur menghilang dari telinganya. Si Feng tiba di padang pasir yang sunyi. Ia telah mengirimkan sebuah pikiran untuk memanggil kembali api hasrat. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak lagi. Di depannya, ada kilatan cahaya merah darah. Ketika cahaya merah darah itu jatuh, sebuah pemandangan yang sangat erotis muncul. Sebuah tubuh dewasa telanjang muncul di hadapan Si Feng. Dua buah dada besar di depan dadanya sangat menarik perhatian. Melihat adegan erotis seperti itu, bahkan Si Feng pun tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Wanita parubaya ini adalah monster berambut panjang hitam yang dibawa Si Feng dari reruntuhan tanah suci Suan Buang. Seperti yang diharapkan Si Feng, setelah meninggalkan reruntuhan, dia benar-benar kembali normal. Ketika dia melihat Si Feng, wanita dewasa itu menyadari tubuhnya saat ini. Kemudian, dia berteriak pada Si Feng, kamu tidak tahu malu. Tampaknya tidak hanya tubuhnya yang kembali normal, tetapi dia juga telah memperoleh kembali kesadarannya. Sambil berbicara, wanita dewasa itu mengumpulkan seluruh tenaga di tangan kanannya dan menamparkan Si Feng. Hah, Ben Sao menyelamatkanmu. Apakah ini caramu membalas budi Ben Sao? Si Feng berteriak dingin saat melihat telapak tangan wanita dewasa itu. Namun, dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti tubuh wanita dewasa yang memikat itu. Dalam sekejap mata, semua kekuatan yang dikumpulkan wanita dewasa itu runtuh. Di bawah kekuatan tak kasat mata Si Feng yang kuat, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya. Dengan kultivasi demigot bintang satu miliknya, dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Si Feng. Kamu, melihat pemuda di depannya, wanita dewasa itu terkejut. Pada saat ini, cahaya merah darah melintas di tangan Si Feng, dan gaun wanita ungu muncul di tangannya. Gaun ungu ini milik Ziya, yang masih berada di dalam bloodstone tablet. Si Feng baru saja berkomunikasi dengan Ziya dengan kekuatan jiwanya dan memintanya untuk menyiapkan gaun wanita ini untuknya. Kemudian, Si Feng melemparkan gaun itu kepada wanita dewasa itu dan berkata, pakailah. Wanita dewasa itu mengulurkan tangan dan mengambil gaun ungu itu. Setelah melihatnya sebentar, dia menatap pria muda di depannya dengan ekspresi aneh. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak tampan ini ternyata memiliki pakaian wanita. Fetisisme aneh macam apa ini? Si Feng tidak memperhatikan ekspresi aneh wanita itu. Setelah melemparkan gaun ungu Ziya kepadanya, dia berbalik. Niatnya jelas. Dia ingin wanita dewasa itu mengenakan gaun itu. Baiklah, kau boleh berbalik. Tak lama kemudian, suara wanita tua itu terdengar di belakangnya. 1336 Seperti kata pepatah, pakaian menunjukkan kepribadian seorang pria. Ketika wanita dewasa mengenakan gaun ungu, temperamennya berubah total. Ia menjadi mulia, elegan, bermartabat, anggun, dan mewah. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dalam waktu yang singkat itu, wanita parubaya itu tampak telah membersihkan dirinya. Di mana ini? Mengapa aku ada di sini? Wanita parubaya itu melihat sekeliling dan bertanya pada si Feng. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia tiba-tiba berada di tempat ini dan melihat seorang pria asing di depannya, wanita parubaya itu tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya ini tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Jika dia benar-benar punya niat jahat terhadapnya, dia sama sekali tidak akan menjadi lawannya dengan kultivasinya. Dia seharusnya tidak mengeluarkan gaun ini untuk dikenakannya. Tapi mengapa dia ada di sini? Banyak pikiran yang berkelebat dalam benak wanita dewasa itu. Ini adalah gurun menara langit. Si Feng menjawab wanita itu. Kemudian, si Feng menyadari sesuatu dan bertanya kepada wanita itu, kamu bukan dari tanah suci cahaya mendalam. Tanah suci cahaya mendalam dikatakan telah lama berada di gurun menara langit, tetapi wanita ini tidak tahu di mana dia berada ketika dia melihat gurun menara langit. Ini membuktikan bahwa dia bukan dari gurun menara langit. Dia bukan dari tanah suci cahaya mendalam, tetapi dia muncul di reruntuhan tanah suci cahaya mendalam sebagai monster berambut panjang berwarna hitam. Hal ini membuat si Feng teringat pada orang lain, muridnya, Leng Aoyue. Menara langit gurun, tanah suci cahaya mendalam. Mendengar dua nama yang tidak dikenalnya itu, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Mendengar perkataan wanita itu, si Feng teringat sesuatu dan berkata, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang gurun menara langit dan tanah suci cahaya mendalam. Kamu bukan dari benua terpencil. Benua yang terpencil. Setelah mendengar kata-kata si Feng, wanita itu bergumam pelan. Lambat laun, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan heran, benua terpencil apa yang kamu bicarakan. Bukan benua Marsial Suan. Benua Marsial Suan, tampaknya memang demikian. Wanita ini bukan berasal dari benua Desolate, juga bukan dari benua Tianheng. Dia berasal dari benua asing yang disebut benua Marsial Suan. Lagi pula, dari apa yang dilihatnya, dia tampaknya tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di benua terlantar ini. Kemudian, si Feng membuka mulutnya lagi dan bertanya padanya, apakah kamu menemukan gerbang perunggu aneh di benua Marsial Suan? Tampaknya gerbang perunggu itu tidak hanya ada di benua Tianheng dan benua Manhuang, tetapi juga ada di benua Suan Marsial tempat wanita dewasa itu tinggal. Gerbang perunggu. Kemudian, ekspresi wanita dewasa itu sedikit berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menganggup dengan serius pada si Feng. Lalu dia berkata, Suatu ketika, aku berada di reruntuhan kuno dan menyentuh pintu perunggu. Setelah itu, tubuhku berubah. Meskipun aku keluar dari reruntuhan dan mendapatkan kembali penampilan asliku, dalam beberapa tahun terakhir, suara yang menginginkanku untuk tunduk padanya terus bergema di benakku. Malam itu, sesuatu tampaknya telah terjadi pada tubuhku. Tampaknya pada malam itu, wanita dewasa itu menumbuhkan kembali rambut hitam panjangnya dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian, dia secara aneh datang ke benua Wastelen ini dan memasuki reruntuhan cahaya mendalam. Si Feng mengetahui bahwa situasi muridnya Leng Aoyue mirip dengannya. Setelah keluar dari reruntuhan, dia kembali normal dan tiba-tiba menghilang beberapa tahun kemudian. Melalui pengalaman wanita dewasa itu, Si Feng semakin yakin bahwa Leng Aoyue berada di reruntuhan cahaya mendalam, berbaur dengan kelompok monster berambut hitam. Dia hanya tidak tahu hal-hal aneh apa yang terjadi setelah mereka kehilangan akal sehat. Bagaimana mereka bisa datang ke benua ini dari benua lain? Si Feng juga telah menyentuh gerbang perunggu. Lalu, beberapa tahun kemudian, apakah dia juga akan menjadi monster dan kehilangan akal sehatnya seperti mereka? Tidak, mustahil. Ben Sao tidak akan pernah menjadi monster seperti itu lagi. Nasib Ben Sao ada di tangan Ben Sao, kata Si Feng dengan penuh tekat. Si Feng pada dasarnya mengerti apa yang telah terjadi. Kemudian, Si Feng berkata kepada wanita dewasa itu, setelah itu, kamu mungkin kehilangan akal sehatmu dan datang ke sini. Belum lama ini, saat Ben Sao melihatmu, kemasi monster berambut hitam panjang. Ben Sao menyelamatkanmu dari reruntuhan kuno dan kemudian melihatmu pulih. Jadi begitu, mendengar perkataan Si Feng, wanita dewasa itu menganggup dan berkata, maaf, aku baru saja berbuat salah padamu. Aku harus membalasnya. Kau tidak perlu membalas budiku. Ini hanya masalah kecil, ya. Saat Si Feng sedang berbicara dengan wanita dewasa itu, dia tiba-tiba terkejut. Wanita ini benar-benar mulai menanggalkan pakaiannya dengan tangannya. Dua gunung yang sangat besar muncul di hadapan Si Feng lagi dan tiba-tiba bergetar di depan mata Si Feng. Apa yang kau lakukan? Si Feng buru-buru berteriak dengan suara rendah dan tegas. Ia tidak menyangka wanita ini mau membalas budinya dengan cara seperti itu. Wanita tua itu berkata, aku tidak punya apa-apa sekarang. Bahkan gaun ini pun diberikan kepadaku olehmu. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk membalasmu, jadi aku akan membiarkanmu menikmati tubuhku. Aku pasti akan membuatmu sangat bahagia. Wajah Si Feng langsung menjadi dingin. Dia berkata kepada wanita dewasa itu, baiklah, kamu bisa memakainya kembali. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuhmu. Anda, mendengar perkataan Si Feng, wanita dewasa itu tiba-tiba terkejut. Pria ini benar-benar menolak tubuh indahnya secara langsung. Sejauh yang diingatnya, tidak ada pria yang pernah menolak tubuhnya sebelumnya, bukan. Bukankah lelaki bau ini sangat menyukai tubuhnya? Akan tetapi, karena Si Feng sudah berkata demikian, wanita dewasa itu pun mengenakan gaun ungu yang setengah terbuka dan kedua gunung yang sangat besar itu pun kembali tertutupi. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi, sudah ku bilang menyelamatkanmu hanyalah masalah kecil. Aku tidak butuh balasanmu. Kita berpisah di sini saja. Setelah mengatakan itu, Si Feng hendak pergi. Mendengar perkataan Si Feng dan melihat Si Feng hendak pergi, wanita dewasa itu terkejut lagi. Kau ingin meninggalkanku sendirian di sini. Lalu dia buru-buru berkata, kau harus menyelamatkanku sampai akhir. Kau tidak boleh begitu kejam dan meninggalkanku di gurun ini. Selain itu, aku bisa merasakan beberapa aura mengerikan di kejauhan. Ini bukan lagi tepi gurun pagoda langit. Para iblis kasar di sini memang mengerikan bagi seorang dewa setengah bintang seperti dia. Bahkan Si Feng dapat merasakan ada lima iblis kasar tingkat setengah dewa tak jauh dari sana. 1337 Sepanjang perjalanan, jangan melakukan hal bodoh seperti yang kau lakukan tadi. Si Feng memberi tahu wanita parubaya itu agar tidak melepas pakaiannya di depannya lagi. Si Feng tidak tertarik pada wanita yang mudah sekali menanggalkan pakaiannya. Wanita seperti itu hanya akan mengotori tubuhnya. Mendengar perkataan Si Feng, wanita parubaya itu menganggup pelan ke arah Si Feng. Namun, dia tetap berkata, jika kamu membutuhkannya, aku masih bisa memberikannya kepadamu kapan saja. Pemuda ini tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Dia adalah pria yang baik. Dia terus menatap Si Feng sambil berpikir dalam hati. Dan dia masih sangat muda. Mendengar kata-katanya, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, Ben Sao tidak akan membutuhkannya. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang Si Feng. Mendengar langkah kaki itu, Si Feng menoleh dan melihat ke arah itu bersama wanita parubaya itu. Orang yang datang adalah Yin Kors Si Feng, Disa. Pada saat ini, Disa yang sedang berjalan mendekat melihat bahwa Si Feng sebenarnya bersama seorang wanita. Ia pun berpikir, Tuan, tidak heran Anda meninggalkan tempat itu sendirian. Ternyata Anda yang datang ke sini. Mengapa ada seorang wanita di sini? Mengapa saya begitu bodoh mengikuti Anda ke sini? Jika dia tahu Si Feng pergi sendirian untuk menemui seorang wanita, Disa tidak akan datang. Pada saat ini, rasa bersalah muncul dalam hati Disa. Melihat Disa, Si Feng membuka mulutnya dan berkata, Apakah masalahmu sudah selesai? Mendengar perkataan Si Feng, Disa segera menganggup dan menjawab, Ya, kakak. Aku telah menyiksa bocah itu selama beberapa saat. Sebaiknya aku mengampuni nyawanya yang hina ini dan membiarkannya pergi. Ya, Si Feng menjawab. Karena dia telah menyerahkan bocah itu kepada Disa, dia harus membiarkan Disa membuat keputusan akhir. Kemudian, Disa berkata kepada Si Feng, Tuan, Bisakah saya kembali ke tempat Anda? Oh, kamu ingin tinggal di luar? Tanya Si Feng. Kemudian, Disa menganggup pelan ke arah Si Feng dan berkata, Aku ingin berlatih di dunia ini. Aku ingin menjadi lebih kuat. Tolong izinkan aku. Jadi begitulah, Si Feng menunjukkan ekspresi mengerti. Dahulu kala, Disa dianggap sebagai eksistensi tertinggi di wilayah timur benua Tianheng. Namun, sejak dia mengikutinya, dia telah bertemu dengan banyak ahli yang lebih kuat darinya. Tampaknya keinginannya untuk menjadi lebih kuat telah terpicu. Dengan mengingat hal itu, Si Feng menambahkan, Karena kamu ingin menjadi lebih kuat, itu hal yang baik. Mulai sekarang, kamu dapat tinggal di benua Wastelen dan berlatih sendiri. Aku harap suatu hari, kamu akan dapat membangun tempatmu sendiri. Benarkah, Tuan, Anda sudah setuju. Disa tidak percaya bahwa Si Feng telah setuju secepat itu. Gurunya, Si Feng, menganggup padanya lagi. Menguasai. Kemudian, Disa berlutut dengan satu kaki di hadapan Si Feng dan berteriak, Jika bukan karena guru, aku akan tetap disegel oleh Raja Mayat Kekaisaran dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari. Merupakan keberuntungan terbesar bagi Disa untuk dapat bertemu dengan guru dalam kehidupan ini. Terimalah penghormatan dari Disa. Saat berbicara, Disa menundukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Si Feng. Dia membungkuk. Guru ini layak disebut sebagai guru Disa. Di dunia ini, hanya Si Feng yang bisa menerima busur Disa. Baiklah, kau boleh bangun, kata Si Feng sambil menatap Disa yang sedang bersujud padanya. Setelah membungkuk dalam-dalam, Disa mendengar kata-kata Si Feng dan perlahan bangkit. Si Feng berkata, Mulai sekarang, kamu harus menempuh jalanmu dengan baik. Karena kamu telah membuat pilihan, jangan mudah mundur. Majulah dengan berani. Saya mengerti, guru. Jawab Disa, terima kasih. Si Feng mengucapkan kata-kata itu kepada Disa untuk membantunya memperkuat keyakinannya. Pada saat ini, tidak ada kata-kata siapapun yang lebih efektif daripada kata-kata Si Feng. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang, kata Si Feng. Mas, Master, pada saat ini, Disa hendak pergi. Melihat ke arah masternya, Disa menunjukkan ekspresi enggan. Melihat perubahan sikap Disa yang tiba-tiba, Si Feng berkata, Apa yang kamu lakukan? Di dalam hati Ben Sao, kamu selalu menjadi orang yang pantang menyerah. Mengapa kamu bersikap lin-plan saat ini? He he, he he he, mendengar kata-kata Si Feng, Disa tertawa. Akhirnya dia tertawa lagi dan berkata, Hati-hati, Tuan. Disa akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Disa bergerak. Dia menyelam ke padang pasir dan menghilang dari pandangan Si Feng dan wanita dewasa itu. Begitu ia menyelam ke dalam tanah, tubuh Disa meluncur melalui tanah dengan kecepatan tinggi, menuju jalan yang tidak diketahuinya. Seorang kaisar mayat, tidak mudah bagi Yin Kors untuk memiliki prestasi seperti itu. Namun, Yin Kors tetaplah Yin Kors. Potensinya terbatas. Saya pikir ini adalah batasnya. Setelah Disa pergi, wanita dewasa itu berkata, Kalau saja Disa mendengar perkataannya, dia pasti akan mendapat pukulan telak. Setelah mendengar perkataannya, Si Feng menyadari bahwa benua Usuan mirip dengan benua Tianheng. Mereka juga memiliki mayat Yin. Namun, Si Feng membuka mulutnya dan membantah kata-katanya, Aku percaya pada Disa. Aku bisa merasakan bahwa pencapaian Disa jelas tidak terbatas pada ini. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Si Feng, wanita dewasa itu berkata, Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang Yin Kors. Di benua Usuan, dia belum pernah mendengar tentang Yin Kors yang telah memasuki alam demigod. Melihat wanita dewasa itu menggelengkan kepalanya, Si Feng tidak terus berdebat dengannya tentang masalah ini. Dia merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa setelah dia mengirimkan pikiran pemanggilan itu, Huoyu tidak mendekatinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada bocah ini? Si Feng berpikir dalam hati. Berdasarkan pemahamannya terhadap Huoyu selama ini, jika bocah nakal ini merasa bahwa dia memanggilnya untuk kembali, dia pasti akan segera bergegas kembali. Di dunia ini, mungkin tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada Huoyu tentang metode penyiksaannya yang membuat orang berharap mati. Oleh karena itu, Si Feng tidak menyangka Huoyu akan menentang perintahnya. Bagaimana kalau aku ke sana dan melihatnya? Si Feng bergumam pelan. Baru saja, dia merasakan bahwa Huoyu berada di selatannya. Karena dia akan pergi ke nefas abis, dia akan pergi ke selatan. Itu hanya di sepanjang jalan. Ayo, ikut aku. Pada saat ini, Si Feng, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada wanita dewasa itu. Setelah meneriakan kata-kata itu, sosok Si Feng tiba-tiba bergerak, dan dia menuju ke arah selatan. Mendengar perkataan Si Feng dan melihat tubuh Si Feng bergerak, tubuh ungu wanita dewasa itu pun segera mengikutinya. Bayangan ungu muncul di padang pasir yang panas. 1338 Ha, api iblis membakar surga. Serangan petir. Di tengah padang pasir, kobaran api membakar langit dan kilatan petir saling bersilangan. Dua sosok muda bergerak maju-mundur di antara kobaran api dan kilatan petir. Kedua pemuda ini memancarkan aura yang sangat kuat secara bersamaan. Aura mereka setidaknya berada di alam demigod bintang 5. Kedua orang ini adalah putra suci dari tanah suci yang berapi-api, Huoyu. Dan putra suci dari tanah suci dewa petir, Leilin. Tanpa diduga, terakhir kali dia berpisah dengan Si Feng, mereka berdua berada di alam demigod bintang 4. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka selama kurun waktu ini, tetapi mereka berdua telah berhasil menembus alam demigod bintang 5. Dikabarkan bahwa putra suci tanah suci berapi-api dan tanah suci dewa petir merupakan musuh alami. Pada saat ini, Huoyu dan Leilin bertarung dengan serangan terkuat mereka. Tandar kirin, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Tanah suci dewa petir takkan lagi memiliki putra suci. Huff, sombong sekali. Tidak jauh di padang pasir, wanita dewasa yang datang bersama Si Feng berseru, energi yang sangat kuat. Medan perang di sana dipenuhi dengan petir dan kobaran api. Jika sedikit saja petir dan kobaran api itu bocor, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Ini bukanlah kekuatan yang dapat dilawan oleh seorang demigod bintang satu seperti dia. Kedua orang ini, Si Feng melihat ke arah itu dan sedikit terkejut. Dia tentu tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Huoyu. Orang lainnya pastilah putra suci dari tanah suci dewa petir. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, mereka berdua telah menerobos ke alam demigod bintang lima. Mungkinkah mereka mengalami suatu pertemuan kebetulan setelah memasuki reruntuhan cahaya mendalam? Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Si Feng kepada wanita dewasa itu. Begitu dia selesai berbicara, Si Feng tidak lagi memperhatikan wanita dewasa itu, dan sosoknya melintas saat dia bergerak cepat menuju medan perang yang penuh kekerasan. Melihat tindakan Si Feng, wanita dewasa itu dengan cepat membuka mulutnya dan berteriak pada Si Feng, kamu, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Si Feng telah bergerak menjauh darinya. Ini, kemudian, wanita dewasa itu menatap medan perang yang penuh kekerasan dan dahsyat itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jika aku pergi ke sana, aku sama saja dengan menggali kuburku sendiri. Setelah berkata demikian, wanita dewasa itu berhenti di kehampaan. Ha, ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah-tengah gemuruh petir dan kobaran api, teriakan dan gemuruh terus-menerus bergema. Tinju Huoyu dipenuhi kobaran api, lalu dia menghampiri Leilin dan melayangkan pukulan ke arahnya. Ha, menghadapi serangan Huoyu yang ganas, Leilin mengeluarkan raungan yang ganas. Petir ungu yang ganas meletus dari tinjunya saat ia menghadapi pukulan Huoyu satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan yang tadinya tenang, bergemuruh sekali lagi. Bayangan tinju yang menyala-nyala dan bayangan tinju petir juga mulai bergerak tanpa hambatan di medan perang yang ganas ini. Hmm, pada saat ini, Leilin yang sedang bertabrakan hebat dengan Huoyu, tiba-tiba mendengus dingin dan berteriak pada Huoyu, Apa? Kau pikir kau tak bisa mengalahkanku, jadi kau temukan penolong. Aku akan membunuh pembantumu dulu. Siapa yang menyuruhnya mencampuri urusan orang lain? Kematiannya akan disebabkan olehmu, Huoyu. Saat dia berkata demikian, petir di tangan Leilin tiba-tiba menjadi lebih ganas. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak, Badai petir. Ledakan, tinju Leilin yang dipenuhi petir tiba-tiba melesat ke arah Huoyu. Ha, melihat serangan, Badai petir, Leilin, raut wajah Huoyu sedikit berubah, dan dia buru-buru menangkisnya dengan tinjunya. Namun, di bawah kekuatan Badai petir, sosok Huoyu langsung terpental. Hmm, setelah melemparkan Huoyu ke udara, Leilin mendengus dingin lagi. Dia segera berbalik dan dengan cepat berteleportasi ke arah yang berlawanan dengan Huoyu. Pada saat ini, sosok Huoyu tiba-tiba berhenti saat dia melihat Leilin, yang sedang berteleportasi dengan cepat. Segera setelah itu, di depan Leilin, sosok berwarna merah darah yang familiar muncul di garis pandang Huoyu. Melihat sosok berwarna merah darah itu dan Leilin yang dengan cepat berteleportasi ke arah sosok berwarna merah darah itu, bibir Huoyu tiba-tiba melengkung membentuk seringai, seolah rencananya telah berhasil. Huoyu telah merasakan kedatangan Sifeng. Sebenarnya, ketika Leilin melancarkan serangan, Badai petir, tadi, Huoyu sengaja ditangkis oleh kekuatannya. Dia ingin Leilin melakukan apa yang dia katakan dan menghadapi, pembantunya yang suka ikut campur. Huh, pembantu, itu adalah seseorang yang bisa dihadapi Leilin. Ketika sosok Sifeng bergerak, dia tiba-tiba melihat sosok ungu bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh. Ada seringai mengejek di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Kau ingin membunuh Ben Sao? Melihat Leilin itu, bibir Sifeng pun tersenyum meremehkan. Sepertinya orang ini mengira aku mudah dibunuh hanya karena aku hanyalah seorang demigod bintang 4. Setelah itu, petir iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tangan kanan Sifeng. Di sisi lain, saat Sifeng semakin dekat, Leilin, orang suci tanah suci dewa petir, tiba-tiba berbicara. Aku tidak menyangka kamu ternyata sama sepertiku, memiliki kekuatan petir. Terakhir kali aku melihatmu, level kultifasimu hanya Samsung demigod. Aku tidak menyangka kau akan naik satu bintang kali ini. Di antara generasi muda, kamu bisa dianggap sebagai anak ajaib. Namun, sayangnya, kamu telah bertemu dengan saint ini, yang telah menjadi lebih kuat. Karena itu, kamu bisa masuk neraka. Ingat, Orang yang membunuhmu hari ini adalah sampah itu, Huoyu. Saat dia selesai berbicara, Leilin sudah tiba di depan Sifeng. Tangan kanannya mengeluarkan kilatan petir ungu yang ganas saat dia meninju ke arah Sifeng, berusaha membunuhnya dengan satu pukulan. Leilin hanyalah seorang demigod bintang 4. Pukulannya sudah cukup untuk membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu begitu sombong hanya karena kamu seorang demigod bintang 4? Sifeng berkata dengan nada meremehkan ketika dia melihat pukulan Leilin. Kemudian, tinju Sifeng memancarkan petir iblis kegelapan saat ia menghadapi pukulan Leilin. Ledakan, kedua tinju petir itu bertabrakan, dan ledakan dahsyat meletus. Namun, pada saat ini, ekspresi menghina dan mengejek di wajah Leilin berubah drastis. Matanya membelalak, dan ekspresi ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan yang ekstrim muncul di wajahnya. Ah, kemudian terdengarlah suara gemuruh yang menyakitkan seperti suara babi yang sedang disembeli. Di bawah hantaman pukulan Sifeng, seluruh tulang lengan Leilin hancur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya, bukankah dia hanya seorang demigod bintang 4? Leilin masih tidak percaya apa yang telah terjadi padanya. Meski tulang-tulang di lengan kanannya telah hancur, meski ia dipenuhi rasa sakit. Huff, orang bodoh, alih-alih melawanku, kau malah pergi mencari iblis itu. Huoyu menatap Leilin di depannya seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Huoyu belum pernah melihat orang yang ingin membunuh iblis itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akhir yang baik. 1339 Saya tidak percaya. Aku, Tandar Kirin, akan kalah melawan sampah demigod bintang 4. Raungan Tandar Kirin bergema di udara. Kemudian, petir ungu meletus dari tangan kirinya. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Sifeng. Sampah demigod bintang 4, mati saja demi aku. Huff, siapa yang sebenarnya sampah? Sifeng berkata dengan nada menghina ketika mendengar raungan Tandar Kirin. Kemudian, tangan kirinya mengeluarkan kilatan hitam saat ia menghantam tinju Leikilin. Boom! Guntur dahsyat kembali menggelegar di antara langit dan bumi. Ah! Leilin menjerit kesakitan seperti suara babi yang disembelih. Kali ini, tulang-tulang di lengan Leilin yang lain juga hancur oleh tinju Sifeng. Sifeng baru tiba sebentar, tapi kedua lengan Tandar Kirin telah hancur. Dasar idiot! Dia jelas-jelas menderita kekalahan. Dia jelas tahu bahwa dia bukan lawan iblis ini, tetapi dia masih berani beradu pukulan dengan iblis ini. Melihat Tandar Kirin menderita kekalahan telak, Huo Yuezong bersorak gembira. Namun, dia tidak menyangka bahwa selama dia terpisah dari iblis itu, kultifasi seni bela dirinya telah maju ke tahap satu, dan iblis itu juga telah maju. Ah! Teriakan kesakitan Tandar Kirin berangsur-angsur berhenti. Kali ini, ia akhirnya menyadari kenyataan. Orang ini jelas hanya seorang demigod bintang 4, tetapi kekuatannya memang lebih kuat darinya. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Siapa kau? Teriak Tandar Kirin pada Sifeng. Dia tidak percaya bahwa orang seperti itu adalah orang yang tidak dikenal. Sifeng? Kata Sifeng dengan tenang. Saat Sifeng mengucapkan namanya, ekspresi Tandar Kirin berubah lagi. Kamu adalah Sifeng. Sifeng yang mengalahkan Wang Li. Tampaknya berita tentang Sifeng yang mengalahkan Wang Li telah sampai ke telinga Tandar Kirin. Tandar Kirin segera teringat bahwa orang yang mengalahkan Wang Li hari itu adalah seorang demigod muda dari Samsung. Ketika dia pertama kali bertemu orang ini, bukankah dia juga seorang demigod Samsung? Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, namun dia sudah menjadi dewa setengah bintang 4. Awalnya, Leilin tidak begitu percaya bahwa seorang seniman bela diri Samsung demigod dapat mengalahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Wang Li. Tetapi sekarang, orang ini, seorang demigod bintang 4, telah melumpuhkan lengannya dengan mudah. Sifeng. Sifeng. Dia adalah Sifeng. Itu Ben Sao. Sifeng menjawab setelah mendengar kata-kata Tandar Kirin. Tandar Kirin sudah menahan rasa sakit akibat tulangnya yang patah. Pada saat ini, dia menghadapi Sifeng dengan ekspresi ketakutan. Jadi itu kamu. Kemudian Tandar Kirin berkata, anggap saja aku tidak beruntung hari ini. Kupikir ke orang yang mudah ditipu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan mencari kematianku sendiri dan berakhir dengan menendang lempengan besi sepertimu. Jika kau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Setelah mendengar kata-kata Tandar Kirin, Sifeng berkata, kamu cukup berbakat. Kasihan sekali aku membunuhmu. Oh, Tandar Kirin terkejut mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian dia berkata, karena kamu menghargai para pahlawan dan tidak membunuhku, aku akan mengingat kebaikan ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Selagi dia bicara, sosok Tandar Kirin berkelebat saat dia bersiap meninggalkan tempat ini. Sekarang dia terluka sedemikian rupa, dia seperti harimau tanpa taring. Di depannya ada Sifeng, dan di belakangnya ada Firi Desire. Hanya dengan meninggalkan tempat ini dia bisa dianggap aman. Namun, setelah sosok Tandar Kirin melintas, dia tidak pergi jauh. Dia masih tetap di tempatnya. Pada saat ini, kekuatan petir yang dahsyat dan tak terlihat telah menyelimuti dirinya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Kemudian, ekspresi Tandar Kirin berubah lagi, dan dia berteriak marah pada Sifeng, yang ada di depannya. Sifeng, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Mungkinkah orang seperti Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Menarik kembali kata-kataku. Sifeng tersenyum meremehkan dan berkata, meskipun Bensau mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhmu, dia tidak mengatakan bahwa dia akan membiarkanmu pergi begitu saja. Itu hanya angan-anganmu. Setelah mendengar perkataan Sifeng, firasat buruk muncul di hati Tandar Kirin. Dia berteriak dingin lagi, kau, apa yang ingin kau lakukan padaku? Di kejauhan, Firidesire mendengar kata-kata Sifeng dan tampaknya menyadari apa yang ingin dilakukan, setan, ini. Dia diam-diam bergumam dalam hatinya, mungkinkah iblis ini ingin mengumpulkan para orang suci dari tujuh tanah suci dan memanggil naga suci. Sifeng berkata dengan tenang kepada Tandar Kirin, jadilah budak Bensau. Mulai sekarang, kamu hanya akan mendengarkan perintah Bensau. Seperti yang diharapkan, Firidesire berpikir dalam hati. Menjadi budakmu, aku, Tandar Kirin, menjadi budakmu. Mendengar perkataan Sifeng, Tandar Kirin seakan mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, dia berteriak, Sifeng, apakah kamu layak? Dia, Tandar Kirin, adalah orang suci yang terhormat dari Tanah Suci Dewa Petir, calon pemimpin suci Tanah Suci Dewa Petir. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi budak seseorang dan mendengarkan perintah orang lain? Namun, Sifeng tidak takut bahwa orang ini tidak akan mendengarkannya. Dan Firidesire tampaknya telah melihat akhir Tandar Kirin. Dia berpikir dalam hatinya, Huff, Sain ini sudah merasakan sakitnya. Tandar Kirin, kamu juga harus merasakannya. Sekarang setelah dia tahu bahwa Sifeng akan memperlakukan Tandar Kirin seperti bagaimana dia diperlakukan di masa lalu, hasrat berapi-api segera terasa jauh lebih baik di hatinya. Kemudian, dengan pikiran Sifeng, kekuatan petir tak kasat mata yang menyelimuti Tandar Kirin tiba-tiba menekan ke bawah. Dalam sekejap, tubuh Tandar Kirin ditekan oleh kekuatan tak kasat mata itu, dan lututnya ditekuk. Hah! Pada saat itu, Tandar Kirin meraung hebat. Tandar Kirin menggetakkan giginya dan memperlihatkan ekspresi yang ganas. Tubuhnya bergetar hebat saat ia menahan kekuatan tak terlihat yang kuat yang menekannya. Bagaimana mungkin dia, tubuh Tandar Kirin, ditekan. Bagaimana mungkin dia, Tandar Kirin, berlutut kepada orang lain. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Seorang pejuang lebih suka mati daripada dipermalukan. Tandar Kirin meludah dengan ganas ke arah Sifeng. Huff, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan kekuatan Bensao? Ekspresi acu tak acu dan mengejek tetap ada di wajah Sifeng. Tak lama kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya. Segera setelah itu, kekuatan tak kasat mata yang menekan Tandar Kirin tiba-tiba bertambah kuat dan menekannya. Ah! Pada saat itu, Tandar Kirin langsung mengeluarkan raungan penuh kengganan. Tidak! Meskipun raungan Tandar Kirin sangat keras, dia masih ditekan oleh kekuatan tak terlihat milik Sifeng saat itu. Dia menekuk lututnya dan berlutut tepat di depan Sifeng di udara. Ah! Tidak! Ah! Ah! Tandar Kirin mengeluarkan raungan kemarahan lagi, terdengar seperti binatang buas yang mengamuk. Tandar Kirin mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan, tetapi pada saat itu, sekuat apapun ia melawan, ia tidak dapat meluruskan tubuhnya. 1340. Tandar Kirin berlutut di udara, dan raungan ketidaksediaan bergema di udara. Sifeng menatap Leilin yang sedang berlutut di depannya. Ia menekuk jari tengah tangan kanannya dan sebuah jimat putih muncul di ujung jarinya. Kemudian, ia mengibaskannya ke arah Leilin. Tiba-tiba, jimat putih itu melesat ke gelabela Leilin dan tertanam di kedalaman jiwanya. Anda, apa yang kamu lakukan padaku? Ekspresi Tandar Kirin berubah berkali-kali, dan ia menjadi semakin marah saat ia meraung ke arah Sifeng lagi. Sifeng tidak menjawab pertanyaan Leilin. Sebaliknya, dia menyeringai padanya. Tiba-tiba, kekuatan petir tak terlihat dan dahsyat yang menyelimuti Leilin menghilang. Leilin segera merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak memikirkannya. Tubuhnya yang berlutut melintas lagi, siap mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Selama dia masih hidup, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Namun, begitu sosok Leilin menghilang, dia muncul di depan Sifeng lagi. Dia masih berlutut di tanah. Pada saat ini, wajah Leilin penuh dengan kengerian. Dia menatap Sifeng dengan marah dan berkata, Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tidak apa-apa, aku hanya menanamkan tanda Ben Sao di jiwamu. Mulai sekarang, kau adalah pelayan Ben Sao, kata Sifeng. Anda, dalam mimpimu, Leilin meraung lagi. Oh, begitu, Sifeng tersenyum pada Leilin lagi. Entah mengapa, Leilin merasa dingin di hatinya saat melihat senyum Sifeng. Segera setelah itu, tanda Kirin merasa seolah-olah ada api yang membakar jiwanya dengan hebat. Ah, rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya menyebar ke seluruh tubuh Leilin. Seluruh tubuh dan jiwa Leilin seakan terbakar oleh api yang sangat panas. Seluruh tubuhnya berguling kencang di udara, terus-menerus berkedut. Dia tampak kesakitan dan menderita. Aduh, 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 aduh. Jeritan kesakitan terdengar silih berganti. Hanya mendengar jeritan menyedihkan ini saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Tak jauh dari situ, Huoyu akhirnya melihat tanda Kirin yang tesiksa dan berkata dalam hati, akhirnya dimulai. Ini adalah siksaan iblis. Huoyu menatap wajah Leilin yang tampak kesakitan, seakan-akan kesakitan yang dialaminya saat ini jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah dideritanya dulu. Mulai sekarang, akhirnya aku punya teman. Meskipun teman ini adalah musuh bebuyutanku, tanda Kirin. Ah, bunuh aku, Si Feng, bunuh aku jika kau bisa. Ah, Si Feng, bunuh aku jika kau mau. Si Feng, sebaiknya kau jangan biarkan tanda Kirinku bertahan hidup, kalau tidak. Ah, jiwanya disiksa sampai pada titik di mana lebih baik mati daripada hidup. Pada saat ini, tanda Kirin berharap dia bisa mati saja dan mengakhiri segalanya. Tetapi bagaimana mungkin Si Feng membiarkannya mati? Jika dia benar-benar ingin dia mati, dia tidak perlu membuang banyak tenaga. Dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Ah, ampuni aku, berhentilah menyiksaku. Ah, 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 si Feng, ampuni aku. Di bawah siksaan yang terus-menerus, tanda Kirin, yang tadinya seperti manusia baja, akhirnya memohon belas kasihan. Tampaknya tidak peduli seberapa keras tulangnya, tulang itu tetap saja menjadi lunak karena siksaan si Feng. Sungguh menyakitkan, hentikan, melihat si Feng bersikap acuh-ta'acuh, tanda Kirin memohon pada si Feng lagi. Aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Ah, tuan, tuan, akhirnya, tanda Kirin yang tampak seperti manusia baja itu berteriak pada si Feng. Mendengar Leilin memanggil, tuan, si Feng mencibir. Dengan sebuah pikiran, dia berhenti menyiksa Leilin. Tanda Kirin segera merasakan bahwa rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian itu surut dengan cepat. Tubuhnya berhenti berputar dan berkedut, tetapi dia masih terbaring dalam kehampaan. Fiuh, 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 dia terkesiap berat. Perasaan itu, perasaan itu, tanda Kirin tidak ingin mengalaminya lagi selama sisa hidupnya. Melihat tanda Kirin yang tergeletak di depannya, si Feng menggunakan pikirannya. Seketika, tubuh tanda Kirin bersinar dengan cahaya merah darah. Kemudian, dia memasuki bloodstone tablet milik si Feng. Setelah itu, suara si Feng bergema di area tempat tanda Kirin berada. Kau harus tetap di sini dan memulihkan diri dari luka-luka. Aku yakin kau menjadi lebih patuh setelah percobaan sebelumnya. Kurasa kau tidak akan melakukan hal bodoh untuk saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada tanda Kirin di tablet batu darah, si Feng tidak memperhatikannya lagi dan memintanya untuk beristirahat dengan baik. Pada level mereka saat ini, mudah bagi mereka untuk pulih dari patah tulang tangan. Pada saat ini, api melesat ke arah si Feng. Ketika api itu menghilang, Huoyu muncul di depan si Feng dan berteriak kepada si Feng, Bos. Melihat Huoyu, si Feng menganggup pelan dan berkata, Lumayan, kamu sudah melangkah ke alam demigod bintang lima. Haha, itu karena aku beruntung. Huoyu tertawa. Namun, si Feng tidak bertanya kepadanya apa yang ditemuinya di reruntuhan cahaya misterius, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Si Feng tidak banyak bertanya dan terus berkata kepada Huoyu, Baiklah, karena masalah ini sudah selesai, Ayo pergi. Pergi, yang diucapkan si Feng tentu saja ke Evil Abyss. Mereka telah tertunda di gurun menara langit selama beberapa hari. Sekarang reruntuhan cahaya misterius telah tenggelam lagi dan Leng Aoyue telah menghilang, sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan ke jurang jahat. Mendengar perkataan si Feng, Huoyu menganggup dan berkata, Baiklah, Bos. Tampaknya dia tidak bisa lepas dari nasib pergi ke jurang jahat. Pada saat ini, si Feng menoleh dan menatap kehampaan yang tidak jauh. Melihat energi kekerasan itu mulai menghilang, wanita setengah bayar berpakaian umu itu sudah berteleportasi. Si Feng berkata kepada sosok umu itu, Ikuti Bensau dari dekat dan pergilah ke selatan. Setelah mengatakan itu, si Feng tidak lagi peduli dengan wanita dewasa itu dan sosoknya melesat, menuju ke selatan. Melihat tindakan si Feng, Huoyu segera berubah menjadi api dan mengejarnya. Kamu, melihat pemuda itu telah meninggalkannya, wanita dewasa itu segera membuka mulutnya dan berteriak lagi. Namun setelah kata, Kamu terucap, sosok berwarna merah darah itu telah menghilang dari pandangannya. Berengsek, Setelah mengumpat dalam hati, wanita tua setengah bayar itu segera berlari sekuat tenaga ke arah selatan dan mengejarnya. Dia sudah merasakan aura yang sangat mengerikan sedang mendekati tempat dia berada. Jika dia tetap di sini, dia akan menjadi santapan di perut makhluk mengerikan itu. Sepanjang jalan ke selatan, dia bergegas tanpa henti. Di gurun menara langit, tiga hari tiga malam berlalu dalam sekejap mata. Jika dia mengerikan itu, ketika mereka akan menelinekan itu berlalu. Sebaiknya saya sudah mengerikan itu. Terima kasih.